Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman kebenaran untuk senantiasa Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pedoman dalam langkah-langkah hidup kami. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami yang luar biasa, kami sudah berdoa, kita sama-sama katakan, Amen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang apa yang sedang kita lewati bersama. Dan saya percaya bahwa setiap kali kita mendengar kebenaran, setiap kali kita menghidupi kebenaran, kebohongan iblis tidak akan mempan sama hidup ini. Ini menjadi misi saya seterusnya, bahwa setiap kali firman kebenaran disampaikan, saya terus berdoa bahwa kita semua, termasuk saya, kita tidak akan dapat dibohongi oleh kebohongan-kebohongan iblis. Oleh sebab itu, kita hidup di dalam kemenangan, bahkan kita sudah menang. Kita berdoa dan kita hidup di dalam Tuhan dari posisi yang sudah menang. Kita menghidupi hidup ini dari posisi di mana Tuhan sudah selesaikan semuanya di kai salib. Betapa indahnya kasih Tuhan atas hidup ini. Ada tiga keluhan yang saya sering dengar di dalam musim sulit ini. Saya berkali-kali mendengar atau diminta untuk berdoa bagi orang-orang yang mengeluhkan bahwa mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan income, dan yang paling sangat menyedihkan adalah kehilangan orang yang terdekat dengan dia, atau teman, kerabat, atau keluarga. Ini adalah sebuah kesedihan yang sangat gitu ya, dan kemudian menjadi sebuah belenggu akhirnya, karena ketika kita melewati kesedihan-kesedihan itu, kita tidak mengerti kebenaran firman untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Itu sebabnya di dalam semua apapun permasalahan kehidupan, jawabannya ada di buku manual kita, yaitu Alkitab itu sendiri. Itu sebabnya menjadi kerinduan saya untuk selalu mau membongkar kebohongan-kebohongan Iblis, supaya kita hidup di dalam kemerdekaan. Apa yang Alkitab katakan tentang kehilangan? Apa yang firman Tuhan beritahu kepada kita tentang kehilangan? Apa kunci yang menjadi jawaban ketika manusia mengatakan, saya kehilangan. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan income, saya kehilangan orang yang terdekat dengan saya karena meninggal. Kita harus mengerti prinsip dasar siapa identitas kita sebenarnya di dalam Tuhan, sebelum kita bisa mengerti tentang kebenaran ini selanjutnya. Di kitab kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dengan jelas manusia pada awalnya yang saya sudah sering kali utarakan, di dalam hotba-hotba saya, bahwa manusia tidak pernah dikasih sorga. Di awal, manusia diberikan bumi untuk dikuasai. Kuasa tanpa otoritas tidak akan bisa dipakai. Manusia diberikan kuasa plus otoritas. Otoritas adalah hak menggunakan kuasa. Oleh sebab itu manusia diberitahu oleh Tuhan, diberikan kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Untuk menguasai bumi. Jadi itu adalah kuasa dan otoritas yang luar biasa. Kemudian manusia diminta oleh Tuhan, betul-betul di dalam prinsip ini, untuk mengelola bumi. Mengelola bumi. Mengelola apa? Mengelola yang menjadi miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Itu harus kita camkan benar-benar. Ada sebuah ayat lagi, yang di dalam kita kejadian, di dalam proses kreasi ini, yang meneguhkan manusia itu adalah pengelola. Kalau kita baca bersama-sama di kejadian 2, ayat 4 dan 5, itu sangat jelas dikatakan bahwa demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Kenapa? Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada pengelola. Nah kita mengatakan belum ada orang. untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada orangnya, tumbuh-tumbuhan belum ada. Belum ada pengelolanya. Oleh sebab itu, tumbuh-tumbuhan itu belum ada. Manusia dipanggil, diciptakan, salah satu fungsinya, adalah sebagai pengelola, bukan pemilik. Kenapa? Karena Masmur 24, ayat yang pertama dengan jelas mengatakan, Masmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya. Semua punya Tuhan. Dan dunia serta yang diam, di dalamnya, semua milik Tuhan, termasuk kita. Sebentar kita baca ayatnya. Termasuk nyawa kita. Termasuk hidup kita. Termasuk masa depan kita. Termasuk keluarga kita. Termasuk semua yang melekat dengan kita. Apapun bentuknya. Baik itu uang, harta, jabatan, status. Apapun itu. Yang terlihat, yang tidak terlihat. Samuanya milik Tuhan. Apapun yang ada di bawah langit. Itu adalah milik Tuhan. Dan kita hanya pengelola. Nah, dengan kebenaran ini, kita harusnya sudah mengerti, bahwa saya, dasar dari identitas saya, dan tugas fungsi tujuan hidup, dan tanggung jawab saya, adalah sebagai pengelola. Coba camkan ini baik-baik. Manusia itu sebenarnya tidak bisa menciptakan. Jadi, saya kurang setuju kalau ada kalimat yang mengatakan, manusia menciptakan. Menciptakan teknologi apa, misalnya HP, atau laptop, atau mobil, gitu ya. Lebih tepatnya manusia discover, menemukan, atau innovate. Bukan create. Karena yang bisa menciptakan hanya Allah Elohim. Nah, semua bahan baku, daripada semua elektronik yang kita pegang, semua kendaraan, mobil, dan apapun yang kita lihat di depan kita, semua teknologi-teknologi canggih, itu semua bahan bakunya sudah ada sejak awal, Bapak Ibu. Sejak awal. Jadi, pertanyaannya apakah HP yang saya pegang sekarang, yang secanggih sekarang ini, apakah bisa ditemukan misalnya, let's say, seribu tahun yang lalu. Bisa-bisa saja. Ditemukan misalnya, dua ribu tahun yang lalu. Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Tetapi manusia evolusi. Pikiran, ya, kemampuan, kemudian daya pikirnya, mungkin IQ-nya, dan lain sebagainya, berevolusi. Tidak semua Tuhan biarkan langsung tahu segala-galanya. Makanya lebih tepat manusia menemukan. Manusia menemukan logam ini, logam itu. Semua bahan bakunya sudah ada. Atau unsur itu, atau unsur itu dicampur jadi satu, diaduk, dimix. Terjadilah apa, terjadilah itu, gitu ya. Kemudian terjadilah sebuah barang, terjadilah HP, terjadilah laptop, terjadi mobil. Tapi semua bahan bakunya sudah ada. Tuhan sudah ciptakan sejak awalnya. Manusia terbatas. Nanti 10 tahun lagi akan ada teknologi yang lebih canggih. Yang bisa nggak kalau ditemukannya hari ini misalnya? Bisa-bisa saja. Tapi mungkin pikirannya manusia, atau unsur-unsur ini belum ditemukan. Kombinasinya, atau kombinasinya, gitu. Jadi itulah manusia, penuh dengan keterbatasan. Karena apapun yang ada di bawah langit milik Tuhan. Mas Mur, sorry, Matius maksud saya. Ayat yang ke-25, bicara soal talenta, mengatakan, Matius 25, ayat 14-15, mengatakan, Jadi ada yang dititipkan lima, dua, dan satu. Perhatikan kalimat ini. Saya sangat suka dengan kalimat ini. Ini yang kemudian juga membuktikan bahwa kita ini adalah pengelola. Masing-masing, ya masing-masing pribadi itu, diberikan lima, dua, dan satu, menurut kesanggupannya. Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lalu Tuhannya berangkat. Berarti, apapun yang melekat dengan kita, jangan pernah banding-bandingkan dengan orang lain. Karena apa? Berarti kemampuan saya hanya satu, atau dua, atau lima, atau tujuh, atau sepuluh. Mengucap syukur, buktikan kepada Tuhan, jangan buktikan kepada orang lain. Karena apa? Ketika kita kelola dengan baik dan benar, nanti kita akan dipercaya perkara yang besar. Jadi jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Dengan itu saja kita sudah merdeka. Bahwa kita tahu bahwa saya adalah pengelola. Kalau kita merasa bahwa saya adalah pemilik, kita pasti akan banding-bandingkan dengan orang lain. Bahkan kita bisa minder. Aduh, dia punya lebih banyak. Aduh, kok saya begini? Saya tidak seperti dia. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Apapun yang masih kecil, ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Ingat itu. Jadi perkara besar. Ya, saya selalu katakan, tongkat di tangan Musa tidak ada artinya kok. Ketika bermitra sama Tuhan, lautan terbelah. Lima roti dan dua ikan, bermitra sama Tuhan ribuan orang makan. Batu dan umban, ketika bermitra sama Tuhan, gue lihat mati. Jadi hal-hal kecil tidak masalah. Yang penting bermitra sama Tuhan. Bermitra dengan sang pemilik. Karena kita bukan pemiliknya. Kita hanya mengelolanya. Makanya ketika kita terus membaca tentang perikob ini, ketika Tuhan-Nya kembali, ketika dia menemukan hambanya yang diberikan talenta lima dan dua, jadi sepuluh dan jadi empat, dilipat gandakan, dia mengeluarkan kalimat yang sangat indah. Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Tetapi hamba yang satu ini, karena dia mungkin mengeluh, karena dia mungkin merasa bahwa, kenapa saya cuma dapat satu, yang lain dapat lebih banyak. Dia tidak kelola hidupnya dengan baik dan benar. Ada sebuah kata yang sangat keras dan tajam oleh Tuhan yang dikatakan, engkau adalah hamba yang malas dan jahat. Jadi ini adalah semua dasar daripada firman Tuhan hari ini, bahwa kita ini adalah sebagai pengelola. Bahkan, bahkan kehidupan kita pun, jiwa kita pun bukan punya kita. Galatia 2 ayat yang ke-20 dengan jelas mengatakan, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bahkan hidup saya, hidup kita ini bukan punya kita. Hidup saya bukan punya saya. Jiwa saya pun bukan punya saya. Luar biasa. Nah, dengan prinsip-prinsip ini, camkan kebenaran ini baik-baik. Catat kebenaran ini baik-baik. Di dalam hatimu. Kalau kita bukan pemilik, kalau kita hanya pengelola, kita berarti tidak bisa kehilangan apapun. Kalau kita bukan pemilik, kalau kita tidak memiliki sejak awalnya, berarti kita tidak akan pernah bisa kehilangan apapun. Pastinya ada yang bertanya kembali, seperti tadi pertanyaan di awal, Pak, saya kehilangan pekerjaan. Pak, saya kehilangan income. Pak, saya kehilangan orang yang saya kasihi karena meninggal, karena sakit. Kita teruskan, supaya kita dapat jawabannya dengan lebih jelas. Sebelum kita teruskan, mari sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Timotius. Ayatnya yang ke... Sabut 1 Timotius 6, ayat yang kelima, dan ayatnya yang ke-6. 1 Timotius 6, ayatnya yang ke-5, sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan begini, Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira, ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sumber keuntungan. Jadi, tadi kita sudah bicara bahwa kita adalah pengelola. Nah, ini masalahnya. Banyak orang, dan banyak, saya sudah pernah katakan, banyak orang Kristen, yang paradigmanya masih duniawi. Jadi, oleh sebab itu, ketika mendengar kebenaran-kebenaran seperti ini, simpan di dalam lubuk hatimu. Karena itu adalah sumber daripada kehidupan. Dengar, simpan dalam lubuk hatimu. Hidupi. Nah, banyak orang, yang masih mengejar keuntungan dalam hidupnya. Ini adalah sebuah paradigma, bahwa dia adalah pemilik. Hidupnya untuk keuntungan dia, bahkan dia jadikan ibadah untuk keuntungannya dia. Jadi, kalau saya ikut ibadah online, atau ibadah Zoom, atau ibadah di dalam gedung gereja yang sudah buka misalnya. Apapun itu bentuknya. Atau saya melaini Tuhan. Saya hidup taat. Semuanya ada satu tujuan, bahwa saya mau mendapatkan keuntungan pribadi bagi saya. Ini yang bahaya. Akhirnya kehidupan, atau hubungan dengan Tuhan transaksional. Makanya banyak orang kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan dijadikan sosok dewa. Kalau saya lakukan ini, saya minta Tuhan lakukan itu. Kalau Tuhan lakukan itu, baru saya akan lakukan ini. Kita bertransaksi dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-6 dikatakan dengan jelas, memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, kalau disertai rasa cukup, justru itu akan justru memberi keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Jadi kalau kita masuk ke dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kataatan firman Tuhan, ikut dalam ibadah, masuk ke dalam ibadah kita sehari-hari, itu semuanya harus disertai dengan rasa cukup. Yaitu apa? Ucapan syukur setiap hari. Makanya saya pernah katakan bahwa ucapan syukur itu adalah dasar daripada penyembahan. Ucapan syukur adalah bukti daripada iman. Itu sebabnya penuhi hidup ini dengan ucapan syukur. Karena apa? Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Dengan kebenaran ini, Bapak Ibu, kita harus makin cakep, makin tajam untuk ikut Tuhan dan terus memberitahu diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri, bahwa nyawa saya aja ini bukan punya saya. Hidup saya ini bukan punya saya, punya Tuhan. Jadi saya tidak bisa ikut Tuhan untuk mencari keuntungan. Saya akan fokusnya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatunya ditambahkan sama Tuhan. Dan pastinya ditambahkan sesuai dengan kemampuan kita karena kita pengelola. Teruslah kelola dengan baik dan Tuhan akan percayakan perkara besar. Itulah prinsip kerajaan surga. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sebelum kita menjawab dengan lebih detail lagi, perhatikan bahwa hidup ini ada musim. Kejadian 8 ayat yang ke-22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Penghutbah pasal yang ketiga ayat yang pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-11, penghutbah pasal yang ketiga. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Banyak manusia yang tidak tahu ketika Tuhan sedang berkarya. Karena mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Ini ayat ini memberi tahu dengan jelas, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena di setiap kehidupan, itu ada musim yang berganti, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berarti jawabannya bagi orang-orang yang mengatakan, saya kehilangan pekerjaan. Sebenarnya engkau tidak bisa kehilangan apapun. Pekerjaan itu pun titipan Tuhan. Jadi apa dong Pak pengertiannya? Engkau sedang dipindahkan ke musim yang baru sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena di posisimu itu, di pekerjaanmu itu, Tuhan mau taruh orang yang lain. Tuhan lagi bawa ke musim yang lain, musim yang baru. Dan pastinya Tuhan akan membukakan pintu-pintu dan jalan-jalan yang jauh lebih indah daripada sebelumnya. Dan memang di dalam transisi, demi transisi itu tidak enak. Makanya di dalam transisi kehidupan, penuhi dengan ucapan syukur. Masa di mana antara orang berdoa dan sampai orang menerima manifestasi jawaban itu, penuhi masa itu dengan ucapan syukur. Karena di dalam masa itu banyak orang yang menyerah. Jadi karena kita ini tidak memiliki apa-apa, kita pun gak bisa kehilangan apa-apa di dalam Tuhan. Saya pernah bagikan lagi sebuah firman, arti daripada akses. Saya sudah membuat eksposisinya di YouTube channel saya tentang dua anak yang terhilang. Bisa ditonton secara detail. Anak itu mempunyai akses kepada bapaknya. Akses itu berarti suplai jalan terus. Apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Karena akses, suplainya jalan terus. Tapi kalau si bungsu itu, dia mau memisahkan akses menjadi kepemilikan. Kalau kepemilikan itu berarti dia mau mengambil akses itu, dia mau menghancurkan hubungan akses itu, dan dia mau mengambil apa yang menjadi miliknya, kata firman Tuhan. Kemudian akhirnya dia berkekurangan. Karena yang terlepas dari tangan, yang terlepas dari hidup, enggak ada yang suplai. Karena mau memiliki, mau punya saya. Makanya jangan ikut Tuhan untuk mencari keuntungan. Bukan ikut Tuhan karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ikut Tuhan karena kita dipanggil untuk mengelola kehidupan. Ikut Tuhan karena kita diberikan tugas sama Tuhan dan tanggung jawab di dalam hidup ini. Ikut Tuhan karena dia sudah mati bagi kita dan menebus dosa kita. Kemudian, selain daripada musim, Tuhan juga suka membawa Bapak Ibu sekalian dan saya dari zona nyaman kita kepada zona kekuatan. Apa yang terjadi dengan Nehemiah? Nehemiah adalah juru minum Raja Arta Sasta. Dia seorang ekspatriat, seorang Yahudi, kerja di istana Raja Persia yang begitu megah. Kaya, pasti uangnya banyak. Hidupnya pasti nyaman. Gajinya pasti besar karena ekspatriat. Tapi satu hari Tuhan menaruh sebuah panggilan di dalam hidupnya bahwa dia harus pulang. Dia harus mendirikan tembok Jerusalem. Bayangkan Nehemiah akhirnya menyerahkan jabatannya. Dia resign. Dan dia pulang kampung untuk mendirikan tembok Jerusalem. Itu alih profesi Bapak Ibu. Dari juru minum jadi teknik sipil. Justru di zona kekuatan itu, dia menemukan bahwa dia sangat canggih di situ. Dia bisa menggalang tim. Bagaimana ada yang kerja, ada yang menjaga tembok, daripada rioters, daripada orang-orang yang datang ingin menjara, dan lain sebagainya. Dan tembok itu yang ratusan tahun sudah hancur. Dibangun nggak sampai tiga bulan, selesai. Dan dia diangkat jadi bupati. Karena masuk ke dalam zona kekuatannya. Untuk orang-orang yang bertanya, Pak, saya kehilangan income. Ingat. Income itu karena ada keran. Ada pipanya. Kita dapat income dari situ. Dari sebuah usaha misalnya. Kalau sampai keran itu ditutup. Sampai kita bisa katakan, saya kehilangan. Bukan kehilangan. Keran itu ditutup, nanti ada keran lain yang dibuka. Pipa lain yang dibuka. Pekerjaan dan usaha itu hanya pipa. Sumbernya Tuhan. Sumbernya tidak pernah bergerak. Sumbernya kokoh. Sumbernya adalah sumber atas segala sumber. Jadi prinsip firman Tuhan adalah saya sebenarnya kalau sampai saya katakan ini hanya ekspresi saja. Ini hanya terminologi manusia saja. Saya kehilangan pekerjaan. Oke, nggak apa-apa. Kita ngomong gitu. Tetapi di dalam prinsip kerajaan surga, kita sebenarnya bukan kehilangan pekerjaan. Makanya saya mau dorong kita semuanya. Justru yang mengalami hari-hari sulit seperti ini, kita harusnya katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan lagi bawa saya ke dalam musim yang baru. Berat, oh yes, berat. Tapi kita hanya pengelola kok. Semuanya punya Tuhan. Nggak usah khawatir. Tuhan katakan nggak usah khawatir dan berkata apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Semuanya sudah aku tahu dan aku akan tanggung sepenuhnya karena kamu punya akses kepada saya. Saya sedang pindahkan kamu ke musim yang baru. Terus kemudian bukan hanya musim yang baru, saya sedang bawa kamu dari zona nyaman kamu ke zona kekuatan kamu. Banyak orang-orang di dalam musim pandemi seperti ini banyak yang akhirnya menemukan talenta-talentanya. Akhirnya mereka menemukan bahwa oh ternyata saya bisa masak, bisa buat sesuatu. Akhirnya terjadi bisnis kuliner dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, tapi banyak hal yang lain. Nggak usah takut. Kita nggak pernah kehilangan apa-apa. Ada keran satu yang tertutup, bahkan ada keran yang lain yang terbuka. Dan pasti terbukanya lebih deras karena sumbernya itu luar biasa. Pekerjaan dan usaha itu hanya pipa-pipanya saja. Sumbernya tetap satu. Sumbernya kokoh. Sumbernya adalah Tuhan Elohim. Allah Elohim pencipta langit dan bumi. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Dari awal kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak akan bisa kehilangan apapun. Dari awal kita tidak memiliki apa-apa. Dari awal kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak akan memiliki apa-apa. Kita tidak akan memiliki apa-apa.